Walaupun produk lokal, suaranya internasional. Enak banget lo. Lagi dah. Hai, gue Marlo. Dan gue Michael. Dan kami The Loko Brothers. Kali ini kita lagi ada di JCC karena ada pameran lokal, Kak. Jadi semua barang-barang lokal dikumpulin di satu tempat. Dan kita boleh membeli aksesoris yang mereka buat. Semuanya dijadiin satu tempat, semua. Banyak banget dong? Banyak, Bu. Yaudah, yuk. Ini gue apa lagi? Iya, yuk. Ini loh, jadi ini tuh semua paduk-paduk lokal yang ada di Indonesia. Dikumpulin dijadiin satu di sini. Keren-keren banget. Nah, betulnya, sebenar, sebenar. Di kepala lo apaan sih tuh? Oh, jadi gini nih, gini nih. Jadi ini adalah salah satu produk ya dari Kabupaten Jayapura. Aksesoris untuk kepala. Biar makin keren. Lo juga ada? Waduh, tapi ini gunanya apa sih? Mau tanya-tanya aja nggak? Boleh, gue juga nggak ngerti. Tadi gue dikasih, gue langsung iya-iya. Tapi enak nggak? Ini enak banget. Alus. Langsung tanya aja udah. Iya, tanya-tanya. Tanya-tanya, yuk. Nah, kita kan udah ada di Kabupaten Jayapura nih loh. Nah, tepatnya dengan bersama Bapak Joni. Oke. Pak Jon, kita mau nanya-nanya tentang atribut yang ada di kepala kita itu apa? Oke. Sebenarnya, bisa tolong jelaskan nggak? Iya, jadi atribut yang ada di kepala ini, ini boleh dikatakan makota. Makota? Makotanya itu ada bermacam-macam. Ada yang menggunakan burung cenderawasi, dengan makota yang luar biasa. Itu melambangkan apa, wibawah dari seseorang. Misalnya dalam struktur adat, sebagai kepala suku dan sebagainya. Nah, tapi juga aksesoris yang dipakai ini tergantung dari daerah. Kalau di pesisir, pantai biasanya menggunakan atribut-atribut seperti ini ya? Dan sebagainya ini. Tapi kalau yang biasanya di daerah lembah, yang ini biasa ada burung-burung, apa bulu-burung. Ini bulu kasuari. Biar kelihatan perbedaannya ya? Tapi tetap sama kan? Sama. Jadi makota saya sama, dia tinggian mana Pak Nhat ya Pak? Sebenarnya sama. Sebenarnya sama? Karena satu keluarga gitu. Terpaksa deh yaudah. Kalau gitu, ini boleh buat saya Pak? Boleh, boleh, boleh. Silahkan. Baik Pak Jawan, makasih ya. Semuanya? Makasih banyak gue ya. Kita jadi gak enak nih masa datang ke sini langsung dikasih banyak banget. Padahal kita nyolong kan bukan dikasih. Jadi yaudah deh. Dari ini lah. Dari ini. Makasih Pak. Makasih Pak. Salim dulu, biar abdol. Saya juga dapat ikutarnya dulu. Ya, terima kasih. Sekak. Lo, lo tau gak sih? Catur ini dibuat dari orang-orang narapidana lo. Yang bikin narapidana? Narapidana lo. Sebagus ini. Iya. Nih. Sekak. Ada yang berubah. Masa sih? Tadi kayak begini nih? Enggak. Ya, sekak. Perasaan. Lihat-lihat lagi dalamnya. Lihat-lihat dalam aja yuk. Waspadalah. Waspadalah. Meskipun dari belakang jeruji, mereka tetap bisa berkreasi. Contohnya nih. Sui. Mau? Tisiu. Kotornya jeruji gue. Udah ilo lah. Ke mana? Aduh, salah lagi. Keren-keren Nabi. Iya, salah lagi. Saya udah lama di sini. Gak ada yang jemput. Saya coba, aus. Hah? Yuk. Udah nih, tadi ngapain? Hah? Biar dramatis aja. Itu, jalan lagi. Jadi udah sama Mas Dimas nih loh. Nah, Mas Dimas, kita mau nanya nih yang paling mendasar. Kok bisa sih orang-orang dari tahanan itu ngebuat hal seperti ini? Emang dilatih kah? Atau emang udah ada ketampilan dari dasar? Ini sebenarnya merupakan suatu sistem. Oke. Tadi ada kepenjaraan, sekarang kita sebut kemasyarakatan. Kemasyarakatan. Karena kita memanusiakan manusia melalui pemberian kegiatan pembinaan. Hasil-hasil yang ada di sini adalah mewakili dari seluruh. Nah, narapidana di seluruh Indonesia. Oh, ini 100% dari? Tuh, pembuatannya oleh narapidana di dalam lapas. Jadi kami ikut berpartisipasi di kegiatan-kegiatan seperti pameran ini. Untuk mesosialisasikan, mempromosikan, dan mengelubukasi masyarakat. Bahwasannya, di dalam lapas itu, narapidana tidak hanya di penjara saja. Tapi melakukan aktivitas. Tapi melakukan aktivitas yang berguna, yang nantinya bisa menjadi bekal mereka setelah mereka bebas nanti. Dengar-dengar ini yang buat kopinya narapidana juga ya, bekas narapidana? Bukan, ini masih narapidana sih. Seorang barista ini adalah hasil dari pembinaan kita di dalam. Ini salah satunya kita bawa pada setiap kegiatan pameran untuk mengenalkan kepada masyarakat. Nah, jadi kayaknya malu mau coba nih minum ini. Terima kasih. Ini, Kak, kopi buatan seorang narapidana yang jadi barista. Kita cobain ya? Kita cobain boleh. Bapak ya? Mantap. Gimana? Panas. Bapak? Panas. Sangat inspiratif ya. Inspiratif? Dari belakang Jeruji bisa berkreasi. Kalian. Peladuk lokal nih, Wak. Peladuk lokal. Udah, kalau gitu kita jalan-jalan, Pak, ya? Oke, siap. Terima kasih atas waktunya dan kopinya sih, Pak. Sama-sama. Saya nggak suruh bayar kopinya. Kabuhin, kabuhin, kabuhin. Banyak banget nih produk-produk lokal dari Kabupaten Magelang nih. Lah, ini marakas nih. Kayak waktu es deh. Ini enak dah. Kayak walaupun produk lokal, suaranya internasional. Enak banget loh. Lagi dah. Lagi dah. Aku mau mau mau. Dahlah, capek. Lanjut yuk. Ngapain sih lo? Weh, ini, Bang. Lagi nyobain. Apa nih kalian buat sih? Gitar dari Bambu buatan Kabupaten Bandung Barat. Bandung Barat? Dari Bambu, Bang. Asli. Asli. Coba mainin. Coba ya. Loh, loh, loh. Sudah, sudah. Ini siapa? Pantun, bunyinya kok beda sih? Emang suara gitar dari Kabupaten Bandung Barat. Kayak bunyinya drum. Kacau nih. Siapa tau? Aku ditinggal kan. Hey. 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 Lay lay lay. Hey. Hey. Terima kasih.